Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kuliah teknik robotika, pembahasan forward kinematik. Untuk kali ini kita mencoba melatih pemahaman kita terkait metode Denavid Hardenburg. Ya ada beberapa contoh-contoh robot yang kita mencoba mencari parameter-parameter dari metode-metode tersebut. Bersama saya Khairul Anam dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Untuk kali ini kita mencoba melihat robot 6 derajat kebebasan ya. Jadi ada beberapa join atau sendi dari robot ini. Ini sendi pertama, dia putarannya ke arah, putaran daripada sendinya yang pertama ini ke arah sana. Ya, kemudian sendi yang kedua, putarannya adalah ke arah sana. Nah sendi 2, 3, 4 ini sama arah putarnya ya. 3, 4, arah putarnya sama. Kemudian sendi yang kelima, yang kelima itu ada pergerakannya ke sana ya. Ya, sendi yang kelima itu pergerakannya ke sana. Kemudian sendi yang keenam pergerakannya atas, ke sini. Dari gripnya ini, dari anefektornya begini. Kalau yang lima arahnya sana, ini. Kalau yang enam arahnya ke sana. Nah, kemudian kita perlu membuat frame-frame-nya ya. Ada frame pertama, frame 0, ini buat frame 1, frame 2, frame 3, kemudian frame, oh mohon maaf di sini ada frame 0 ya, base ya. Frame 1, kemudian ada, oke kita lanjut aja ke slide berkunian ini, frame-nya ya. Kita buat ada frame 0, kemudian ada frame 1 di sini, dari sendi ini. Kemudian setelah itu kita buat frame 2, kemudian ada frame 3, kemudian di sini ada frame 4 ya. Kemudian ada frame 4, frame 5, untuk keperluan putar join di enam ini, dan yang terakhir adalah n efektor ujung-ujungnya sendiri, yaitu frame enam, ya. Nah, yang kita lakukan dalam menentukan matrik Denavit Heitenberg, itu adalah kita mencari parameter teta, d, a, dan alfa. Nah, jadi tugasnya itu kan intinya ya, simplifikasi daripada gambar ini seperti ini, kira-kira ya. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah, kita di setiap langkah yang ada, mulai dari frame 0 ke frame 1, kemudian frame 1 ke frame 2, frame 2 ke frame 3, frame 3 ke frame 4, frame 4, frame 5, dan frame 6, itu kita perlu mencari dengan menggunakan metode Denavit Heitenberg, ya. Kita perlu mencarinya satu-satu. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat frame-nya dulu. Nah, kebetulan di gambar itu frame-nya sudah dibuatkan, sehingga kita lebih mudah, ya. Anggap saja kita mengikuti frame yang sudah dibuat oleh ini, oleh pekerujukan kita, jadi sudah dibuat. Nah, ingat tahapan dari metode Denavit Heitenberg, ya. Putar dulu searah sumbu terhadap sumbu Z, kemudian geser sejauh D, ya. Jadi, putar searah sumbu terhadap sumbu Z, nanti menghasilkan teta, putar searah sumbu Z, menghasilkan D, kemudian, eh, mohon, bukan putar, geser, kemudian geser searah sumbu A, sumbu X, N plus 1, menghasilkan A, dan putar terhadap sumbu X, N plus 1, untuk mempertemukan kedua sumbu Z, maka akan didapatkan alpha, ya. Ini ada langkah 1, ada berapa, ada 4, langkah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, terakhir, ya. Itu, coba kita terapkan, ya. Pertama, kita menerapkan ke, ini, ke mana? Ke, ini, ke frame 0. Jadi, kita melihatnya yang pertama adalah 0, 1. Ya, kita lihat 0, 1. Atau kayaknya, bagusan digambar di sini, ya. 0, 1, maka, yang perlu dilakukan pertama adalah, kita melihat sumbu Z-nya dulu. Z-nya ke atas, ya. Sumbu acuan. Jadi, sumbu Z, itu sumbu putarnya, ya. Dia mutar sejauh theta di sini. Theta, kita tuliskan di sini adalah theta 1, ya. Nah, kemudian, yang perlu dilakukan di sini adalah, kita memutar sedemikian rupa agar, X0 dan, X0 dan X1 itu, X0 itu bisa berjumpa atau bertemu dengan X1, ya. Jadi, kita geser sedemikian rupa agar X0 bertemu dengan X1. Sejauh apa? Ya, sejauh theta 1. Di sini tidak ada perpindahan frame, ya. Tidak ada X1 dengan X0 itu satu bidang, ya. Sehingga tidak ada perubahan yang, kalau dia beda bidang, maka dia akan perlu perpindahan 90 derajat. Ini tidak ada. Jadi, perputarannya sejauh theta 1. Berarti di sini nanti terisi berapa theta? 1. Ya, kemudian setelah itu digeser searah sumbu Z sejauh D, digeser. Jadi, frame-nya ini, agar frame-nya ini bertemu dengan frame, apa, frame 0 bertemu dengan frame 1, maka digeser. Pertanyaannya, sejak searah sumbu Z. Pertanyaannya frame 0 dengan frame 1, apakah perlu digeser agar bertemu? Tidak. Mereka sudah ada satu bidang di sini. Sehingga, maka D-nya adalah 0. Ini theta 1. Ya, kemudian A. A-nya A. A itu berarti apa? Nah, frame 0 digeser sejauh searah sumbu X1. Xn plus 1, yaitu X1 digeser ke sana. Sedemikian rupa sehingga mereka bisa bertemu. Pertanyaannya, bukankah mereka sudah bertemu, tidak perlu lagi digeser ya. Sehingga disininya A-nya 0. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, kita perlu, karena ini sudah, mereka sudah lewati, maka sekarang kita perlu menjadikan langkah terakhir, Z0 itu bertemu dengan Z1. Jadinya satu arah berhimpitan. Diputar terhadap sumbu X1. Itu nanti kita dapatnya alpha. Nah, sekarang perputarannya, ini karena ini berdansi 90 derajat, berarti perputarannya 90 derajat. Pertanyaannya positif atau negatif, ikuti aturan tangan kanan, aturan tangan kita, ya, perhatikan, ikuti aturan tangan kanan, ya. Kalau dilihat, aturan tangan kanan, kan ini tangan kita nih, ya, perhatikan kemana itu sumbunya, ya. Sumbunya ke arah X1 sana. Ya, ke arah X1. Dari arah saya sih itu, arah X1, ya. Ini jempol saya ke arah X1. Ternyata di layar itu kebalikannya, ya. Kalau kita lihat putarannya Z0 menuju Z1. Ternyata searah dengan putaran ini, ya. Nah, karena itu maka dia positif 90. Ya, sehingga disitu adalah positif 90. Ya, itu berarti di sini kita dapatkan adalah 90 derajat. Nah, itu satu bagian, ya. Nah, coba kita clear-kan dulu untuk bisa menghitung yang lainnya. Sekarang, kita dari 1 ke, dari sini, frame 1 ke frame 2, ya. Nah, frame 1 ke frame 2. Pertama, ingat, poinnya adalah kita melihatnya di Z1. Z1 itu ke arah mana? Oh, ini. Z1 ke arah sini. Nah, berarti ini adalah nanti disebut dengan theta 2. Ya, arahnya ini theta 2. Nah, kemudian kita lihat. Kita tadi Z diputar sedemikian rupa, sehingga X1 dengan X2 itu searah, ya. Berarti ini kita putar ke sana saja, theta 2, maka X1 menjadi di sini, ya. Dan tidak perlu berubah 9, tidak ada kan perbedaan sampai 90 derajat, kan tidak ada. Dia hanya geser saja sejauh theta 2. Berarti ini digeser sejauh theta 2. Ini theta 2, sejauhnya theta 2. Nah, berarti di sini nanti diisi dengan theta 2. Kemudian sekarang, searah sumbu Z, ini kan sumbu Znya di sini, sumbu Znya, ya. Kita geser searah sumbu Z, entah ke sini, entah ke sana, ya. Entah ke sini, entah ke sana, searah sumbu Znya. Yang penting, sejauh D, yang penting, mereka dalam satu bagian, ya. Dalam satu searah, dalam berhimpitan, ya. Meskipun tidak bertemu, ya. Tapi berhimpitan. Ini dengan ini kan bertemu. Jadi tidak ada selisih, misalkan, ya. Kalau di sini adalah X2, begitu. Sorry, X1. Di sininya adalah X2. Kalau mereka itu ada selisih D, misalkan ini kalau diluruskan ke sini, ini di sini. Ya, ini kan nggak bertemu. Ini ada selisih D. Maka itulah tadi searah sumbu Z. Itulah Dnya. Tapi faktanya kan ini bertemu. Ini sama, ini kan satu arah begini. Ini frame 1, ini frame 2 kan di sini. Ya, sehingga Dnya ya 0 lagi, ya. Karena mereka tidak ada selisih, D tidak ada. Maka setelah itu, ke langkah ketiga, kita geser sejauh nilai A2, agar frame 1 dengan frame 2 berhimpitan, ya. Ketemu di sini kan. Akhirnya kan berhimpitan ini. Ini berhimpitan. Ini digeser ke sini, sehingga berhimpitan antara frame 1 dengan frame 2, ya. Frame 1 dengan frame 2, sehingga berhimpitan ini Z0, ya. Kemudian di sini X2, X1 sudah searah, ya. Nah, sudah. Sudah selesai berhimpitan. Berarti berapa di sini? Berarti A2, ya. Berarti di sini A2. Kemudian selanjutnya, terhadap sumbu X2, kita putar, agar Z0, sorry kok Z0, ini Z1, ya. Agar Z1 dengan Z2 berhimpitan. Ya, kita lihat arah tangan kanan, mutarnya kemana. Oh, ternyata mutarnya adalah searah dengan tangan kita, ya. Oh, mohon maaf. Z1 itu ternyata, saya clearkan, ya. Saya kira ini Z0, ini Z1. Mohon maaf, saya ada kesalahan melihat. Kita clearkan. Ternyata Z1 itu, gambarnya di sini. Mohon maaf. Ini Z1 di sini. Oh, arahnya. Oh, berarti sudah, sudah berhimpit, ya. Mohon maaf. Ternyata sudah berhimpit. Tadi saya geser tentang Z0. Ternyata bukan Z0, mestinya Z1, ya. Eh, ternyata sudah berhimpit. Kalau sudah berhimpit, berarti berapa, ya. 0 di sini, ya. Alfanya 0. Berarti di sini A2, tadinya 0, ini theta 2. Ya, seperti itu. Kemudian, kita coba clearkan lagi untuk yang sekarang kita frame 2 ke frame 3, ya. Kita lihat frame 2 menuju frame 3. Ya, maka ini Z-nya sudah searah, ya. Z-nya putarannya, ya. Karena memang mereka paralel, ya. Kemudian, ini X2-nya ke sana. Nah, langkah pertama, ini putaran daripada theta 3, ya. Nah, kita putar sejauh theta 3 akar, agar X2 dengan X3 itu searah, ya. Berarti kita putar ke sini X2-nya. Nah, ini diputar sejauh berapa theta 3. Dan sekali lagi, di sini tidak ada dia sebidang, ya. Sebidang X2 dengan X3 itu satu bidang, sehingga tidak perlu ada tambahan 90 atau minus 90 derajat, ya. Nah, dari sini sudah ketemu theta-nya ini adalah theta 3. D-nya berapa? Oh, D-nya di arah secara, searah sumbu Z. Ini sumbu Z-nya ke sini, sumbu Z ke sana. Nah, apakah perlu digeser ke sana-ke sana agar X1 dengan X2 bertemu begini dalam satu bidang, dalam satu garis begini? Kan tidak. Berarti D-nya adalah 0, ya. Kemudian, sekarang frame 2 digeser, sedemikian rupa, sejauh sumbu X3 digeser, agar bertemu mereka. Agar mereka bertemu, kita geser. Sejauh berapa? O sejauh A3. Ya, kemudian sekarang bagaimana dengan alpha? Nah, ini kan X3 sudah di sini, nih. X3. X3-nya sudah ada di sini. X3 sudah di sini. Kemudian Z2 dengan Z3. Oh, ini Z2. Ini Z3. Sudah berhimpitan, ya. Berarti tidak perlu. Berarti alphanya 0. Ya, itu untuk 2 dan 3, ya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah frame 3 sampai frame 4, ya. Kan dari 3 ke 4, ya. Dari 3 ke 4. Ini 3 frame 3. Ini frame 3. Ini frame 4. Ya, maka langkah pertama tadi, kita, ini putarannya Z, ya. Berarti titik tanpa. X3 kita putar sedemikian rupa agar searah dengan X4, sejajar, ya. Kalau langkah searah, bagus sejajar, ya. Berarti ini diputar di sini, ya. Ketemulah, sehingga X3 di sini. X3 sekarang. Nah, berarti sudutnya berapa tadi? Teta 4, ya. 3 ke 4. Teta 4. Nah, kemudian D-nya. Oh, D-nya ada nggak D-nya? D-nya mereka satu bidang, ya. Nggak ada, ya. Nol. Kemudian, setelah itu, si frame ini digeser agar bertemu dengan frame 4. Ya, sehingga jadi di sini, kan. Menjadi di sini, ya. Agar bertemu dengan frame 4. Jadi, frame sini arah frame Z3. Kemudian di sini sudah arah X3. Akhirnya bertemu, kan. Sejauh apa? Sejauh A4. Nah, kemudian sekarang diputar sejauh alfa, ya. Terhadap sumbu X4. Ini alfanya. Nah, agar Z4, sorry, agar Z3 berhimpitan dengan Z4. Kutar ke mana? Kutar ke sana. Nih, sejauh 90 derajat. Nah, kira-kira kalau X-nya ke sana, kita putarnya ke sini, oh, ternyata dia kebalikannya, ya. Kebalikannya naik malah kembali ke sana. Berarti minus 90. Berarti di sini kita tulis minus 90. Ya, seperti itu, ya. Kita kelihatan lagi. Kita hapus. Nah, sekarang kita menuju dari frame 4 ke frame 5, ya. Kita menuju frame 4 ke frame 5. Jadi frame 4-nya di sini. Ini frame 4. Kemudian menuju frame 5, ya. Frame 4 ini. Nah, kalau lihat di sini, ini Z4, ya. Z4-nya di sini. Berarti perputarannya di sini teta 5. Ya, ini putarannya teta 5. Maka kemudian X-nya mana? X4-nya ke sini. Kemudian kita lihat X5. X5-nya di sana, ya. Nah, maka berarti kalau begitu, kita perlu memutar sejauh teta 5 agar X4 dengan X5 berhimpitan. Nah, kita putar. Sehingga di sini sudah X4, ya. X4 dan X5 sudah berhimpitan, ya. X4 dengan X5 sudah berhimpitan. Kemudian kita kasih warna lain mungkin untuk kemudahan. Ya, sehingga di sini adalah... Nah, ini X4-nya. Ini X4-nya sudah kita putar, ya. Sejauh berapa? Sejauh teta 5. Nah, sudah. Kalau begitu, kemudian kita harus geser D secara searah sumbu Z4. Sumpet agar dia bertemu. Oh, tidak usah sudah bertemu. Oke. Kemudian agar... Bukan bertemu, ya. Agar satu garis, ya. Kemudian setelah itu, kita geser sejauh A5 agar mereka bertemu berhimpitan sumbu-sumbunya. Tidak juga di situ. Di situ sudah. Di situ semua mereka. Tidak ada perpindahan. Ya, sekarang kita putar apa tidak. Maka kita lihat. Ini terhadap sumbu ini, ya. Mutarnya sumbu X5 alfanya. Kita lihat Z4-nya ke atas, Z5-nya ke bawah. Arahnya ke sana, ya. Berarti kira-kira ini kan Z4 kita harus putar agar ketemu dengan Z5. Sudutnya berapa? Oh, ini sudutnya positif. Dilihat arah tangan kanan, ya. Arah X-nya itu adalah jempol kita. Putarannya itu adalah akrah jari-jari kita. Maka di sini, kita ketemu di sini 90 derajat. Ya, itu. Kemudian sekarang tinggal yang terakhir, yaitu terhadap N-factor, ya. Terhadap N-factor. Maka di sini adalah Z6. Ya, karena dia hanya arah saja, ya. Jadi, ini adalah Z6 saja untuk apa namanya, N-factor-nya, ya. Ujungnya, paling ujung sendiri. Kemudian ke bawahnya itu adalah X6, ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, perputarannya berapa ini? Sudutnya di sini, ya. Untuk di Z6 ini. Eh, sorry, kalau di Z6. Z5, ya. Sekarang Z5 ke Z6, ya. Kita Z5 menuju ke 6, ya. Terakhir, ya. Karena yang 6 itu kan sudah ujung, ya. Mohon maaf. Sekarang dari frame 5 menuju frame 6, ya. Frame 5 menuju frame 6, ya. Kemudian, kalau kita lihat, berarti putarannya apa ini? Teta 6, ya. Teta 6. Jadi, putarannya Teta 6. Putaran terhadap sumbu Z6, ya. Kemudian, apakah terjadi pergeseran dalam sumbu Z? Tidak ada. 0. Apakah dalam sumbu alfa? Tidak ada. 0. Apakah Z5 dan Z6 sudah bertemu? Perlu diputar terhadap sumbu X? Tidak. Mereka sudah berhimpitan. Ya, sudah. Ya. Sudah selesai. Jadi, 0 semuanya, ya. Jadi, tidak ada permasalahan di sana. Sehingga, ya, sudah cukup. Ya. Dari sini, kita dapatkan bahwa ternyata seperti itu. Nah, kalau kita lihat semuanya, maka akan dihasilkan seperti ini. Ya. Hasil akhirnya, ya. Kalau dilihat terakhir-terakhirnya, ini A1. Kita masukkan, ya, ke rumus daripada matrik DH. Ya, rumusnya dimasukkan. Kita mohon maaf lupa memberitahu rumusnya, ya. Tapi, nanti bisa dilihat di video kita sebelumnya. Atau slide sebelumnya. Ya, ini A1, A2, A3. Kalau sudah selesai, diikalikan. Saya kira sampai di sini dulu. Contoh kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.